Beda tuh? Ya, aku taruh ke sini Diam ke bunyi ya Susah Biar Bapak kenyang Abisin semuanya Biar Bapak strip Biar Bujих Biar Biar Bias Biar Biar Golden Aduh, nih pak udah ibu masakin, ibu banyak-banyak ting itu, biarin biar obat itu cepet gede, Aduh, nanti itu, kalau banyak-banyak tinggal, Aduh, biarin pak, soalnya kan bapak mah kalau makan tuh suka sedikit, nah ibu kasih tuh yang banyak, ibu makanya, iya sok, disiapnya sama bapak, enggak ibu tadi udah dulu ya, ya kan aku bapak ingin menang masa lalu, sama ibu, enggak udah tadi udah, itu waktu dirakit aja ya, dirakit kalau bapak-bapak, iya sampai tumpah ya nasinya ya, suap-suapan itu, Ini kerupanya nih, disilah dulu pak, oh udah, besok, yang senyang, mau ngobrol sama ibu, papa, di kan Sydney kan udah dewasa sekarang, teman bapak, tau si, siapa itu, di Sabun, Sabun, teman bapak SMP itu, kan sekarang udah jadi bos, bos lumai, terus maksudnya gimana, ke Sydney, Iya, ngajakin si, neng kerja di sana gitu, buat bantu-bantu, gimana ibu, ya, ya bagus sih, kalau ibu mah biar si neng ada kerjaan gitu, enggak harus, apa eh, enggak selalu minta terus gitu sama kita, pak Dari pada tidur terus, makanya yaudahlah, enggak apa-apa, ibu mah ijinin Bu, iya teh, beneran, buatan ibu? Ya iya, atuh pak, itu makan buatan ibu, terus buatan siapa lagi, kan si neng gak bisa masak, kerjaannya tidur terus Hmm, pantasan bu, ini mah enak banget gitu, pake samar apa ya teh, pasti pake samar cinta ya, soalnya, wah mantep pokoknya Nah, dari itu bu, makanya bapak nyurusin neng kerja teh, biar gak tidur terus Ya iya, atuh pak, pake bumbu cinta, kan biar enak, ih bapak mah, eh iya pak, itu temen bapak siapa sih namanya teh, si Sapun ya? Iya, Sapun Itu gimana? Orangnya baik gak? Hmm, baik bu, Sapun mah, kan temen bapak Kalau gak baik, mah, gak bakalan diizinin atau sama bapak juga kerja sama si Sapun Pokoknya saya nama, gajinya itu UMR Ya udah, atuh pak, syukur kalau misalnya dia baik, mah, ya takutnya sih ibu, ya gak baik gitu, pak Dua-dua, sahli Masa apa? Sapun Masuk Suaranya itu Oh iya Aduh, Samun Kamu makan muru gede enggak? Eh, karena tuh makan itu empat sehat lima warang Iya Mana anak kamu? Yang mau kerja? Soalnya saya buru-buru, udah ditungguin tuh Ibu bapak Kenapa? Betapa terus Bapak tadi ngomong apa terus kan? Lima sehat lima warang Cepet lah, jangan ketawa, itu soalnya saya buru-buru Neng Bukan tidur sih Neng Bangun Neng, ini ada yang itu, ada yang ngajakin kerja Neng Tidur 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 Bapak gimana? Selainnya bawa pedak? Udah, berapa dulu ya? Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati, Dek Mudah-mudahan Bu, si Adek betah ya? Iya, Pak Daripada sini terus, udah kan tidur terus kerjaannya? Iya, Ibu juga kesel kalau misalnya lihat si Eneng tidur terus Yaudah tuh, Ibu mau kemana sekarang? Lanjut lagi nyuci baju ya Sampai jumpa kan Cik, sebentar lagi mau ada acara? Iya Yuk A? Ya? Kenapa berhenti di sini? Oke Saya ada yang mau diomongin sama kamu, kita ngobrol dulu di Saung yuk Oh boleh Yuk A, kalau boleh tahu, kamu ngobrol apaan? Ini, tadi tuh asalnya saya mau ngobrol di rumah kamu ya, tapi tau sendiri tadi ada ibu bapak kamu, makanya saya nyepetin ngobrol di rumah kamu. Kalau di sini, kan sekarang cari kerjaan tuh susah ya, apalagi kamu lulusan SD lah ya, jadi susah gitu kalau pakai ijasa. Nah, kalau kamu mau kerja di tempat saya. Nah, kalau kamu mau kerja, kerja di tempat saya bisa, tapi ada syaratnya. Emang, syaratnya apaan, A? Syaratnya kamu harus bersedia temenin saya. Temenin gimana ya, A? Ya, gitu lah, hubungan kita kan di Saung ini berdua, nggak ada siapa-siapa, ada lapangan-ada yang ragu. Nah, biar kamu bisa dapat kerjaan, yang bisa dikirimkan kerja di tempat saya, kamu harus temenin dulu saya. Iya, tapi emang harus kayak gitu saatnya, A? Ya iya, A tuh, kan kamu cuma lulusan SD. Ya, emang nggak ada syarat lain? Ya, itu tuh, terserah kamu aja. Kalau misalnya kamu mau kerja, ya harus bersedia temenin saya. Gak lama kok, cuma lima menit. Enggak, A. Bener enggak, berarti kamu nggak mau kerja? Ya pengen, soalnya saya malu terus di rumah. Iya, itu mah terserah daripada kamu sekarang diambul di rumah ya. Menerahin mulu rumah kamu, bapak kamu. Kasian kekamunya, mending temenin saya lima menit kok, langsung kerja. Ntar saya kasih bonus lah. Gaji pertama, sekarang saya kasih buat kamu. Beneran? Iya beneran. Beda tuh? Ya kok, taruh keseluruh. Diam kemudian.